Untuk proses pembelajaran tata muka, kita memang masih yang pertama ya, kita memang melakukan survei sekarang ini kerjasama dengan piatan otomination juga. Memang ada ketentuan yang diserekkan oleh pendidikan dan keberdayaan untuk tahun pelajaran 2021-2022. Diharapkan mengkenalkan proses pembelajaran tata muka secara kebatas ya. Lebih lagi terutama bagi sekolah yang sudah menjadi masuk dalam sekolah penggerak. Namun kita kan evaluasi terus. Namun nanti kita bisa mengolah hasil survei, baik itu kerjasama dengan otomination dan pembelajaran dalam bahan indonesia pendidikan. Kemudian kita analisa dan kita berkisahkan pertimbangan. Memang terakhir kemarin Pak Bupati juga belum memberikan rekomendasi untuk proses pembelajaran tata muka karena kita masih berada pada zona orange dan mungkin sekarang kuning. Nah ini kan juga membuat apa namanya, kita menunggulah hasil pertimbangan dari Pak Bupati, dari Satkes COVID-19 Kupat Indonesia juga. Memang ada beberapa sekolah yang berada di wilayah-wilayah pinggiran ya, yang terpencil yang sampai hari ini memang di daerah itu tidak ada kata pakpar COVID-19. Nah ini juga kita berikan masukan dan pertimbangan nanti kepada Pak Bupati untuk kebijakan lebih lanjut. Kalau zona merah memang sama sekali tidak diizinkan untuk melaksanakan proses belajaran tata muka. Nah ini kita terus mengarahkan untuk proses belajaran secara daring. Nah kecuali mungkin setelah hijau, tapi ini pun kita masih minta pertimbangan nanti. Ini kan sifatnya pluktuatif ini. Ini memang sampai hari ini semenjak penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sial lah khususnya, kita tidak ada sekolah itu menjadi kluster penularan itu sebenarnya. Tetapi ya sebagai antisipasi ya, dan memang sebagian masyarakat kita juga masih ragu untuk mengizinkan anaknya masuk ke sekolah. Tetapi kalau bagi orang tua yang tidak berkenan anaknya masuk untuk melaksanakan proses belajaran tata muka, mereka boleh mengajukan keberatan dan tidak siap untuk itu dan proses belajaran anak-anak yang tidak diizinkan itu tetap kita laksanakan secara daring.